selamat menikmati langsung ambil dari pohonnya nah ini ternyata kurang ya jadi aku mau ambil lagi nih oh iya apa kabar ini semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya terima kasih aku ucapkan sudah mau klik video ini dan selalu berkunjung di youtube channel aku ya dan yang belum subscribe yuk subscribe dulu channel youtube aku ini supaya aku tambah semangat lagi nih untuk bikin video-video selanjutnya like juga dan komentar di bawah nih dan jangan lupa juga ya dinyalakan loncengnya jadi jika aku update video terbaru kalian langsung dapet notifikasinya terima kasih banyak oke selesai ambil daun kemangi ini aku mau ambil daun pisang juga nih jadi ini dia nih teman-teman daun pisangnya juga aku ambilnya gratis ya serba gratis nih teman-teman kalau di kampung nah ini pak suami lagi ambil daun pisang ya oke sudah cukup ya ini dua aja terus ini mau aku jemur dulu nah dipotong-potong aja seperti ini terus dijemur ya teman-teman biar layu setelah jemur daun pisang ini tuh masih di hari yang sama ya teman-teman ini aku mau pergi ke pasar gitu mau beli apa sih persediaan frozen food ya jadi kalau di kampung memang agak jauh juga sih ya ini perjalanan dari tempat tinggal mau ke pasar gitu teman-teman jadi mau beli frozen food nah ini tuh kondisinya kampung aku ya jadi ini dia kiri kanannya tuh masih banyak banget kebun-kebun luas terus ada tanaman jagung tanaman tebu pokoknya banyak banget nih teman-teman masih asri banget ya soalnya banyak banget tanaman-tanaman nih teman-teman oh ya teman-teman gimana nih persiapan untuk lebarannya ada sebagian yang sudah pulang kampung juga ya jadi mungkin sudah ada di kampung nih bersama keluarga ya ini tuh kalau gak salah pohon apa ya tebu ya teman-teman terus lanjut lagi nih nah ini pohon jagung jadi kalau malam itu memang agak sedikit gelap ya lanjut lagi nih kita masih banyak banget ya tanaman-tanamannya disini kebun-kebun oke teman-teman aku sudah sampai dan ini sudah di toko frozen foodnya ya di pasar ini aku lagi bayar jadi aku ambil cemilan maklumlah di kampung banyak anak-anak kecil ya keponakan-keponakan ini tokonya teman-teman seperti ini jadi banyak jual frozen food gitu itu kayak sosis, kayak nugget, ayam aku juga beli minyak goreng ternyata harga minyak goreng memang di kampung juga melambung tinggi ya teman-teman sama aja ini aku beli satu literan 23 ribu terus aku juga beli sosis, nugget pokoknya buat anak-anak semua ya terus lanjut lagi ini aku juga mau beliin baju baru buat keponakan ya ini lagi dicobain sama pak suami nah ini dia suka gitu teman-teman untuk baju barunya ini baju lebaran ini masih di pasar yang sama ya nah ini keponakan aku teman-teman namanya Kayla oke lanjut aku juga mau belanja untuk sayur-mayur ya jadi ini kondisi pasarnya ini namanya pasar pagung nah ini aku mau beli sayuran dulu teman-teman jadi disini aku mau beli cabai terus aku juga beli kayak bawang merah, bawang putih terus ada kentang juga pokoknya keperluan dapur ya teman-teman jadi ini aku mau beli dulu nih nah untuk harga sayur-mayur di kampung itu memang agak murah ya teman-teman ini untuk cabai satu kilonya itu 20 ribu dan aku cuma beli seperempat aja ya karena kebanyakan ya kalau aku beli satu kilo nanti busuk gitu nah ini yang ukuran setengah kilo tapi aku ambilnya nanti yang ukuran seperempat gitu karena memang kan aduh banyak banget ya teman-teman kalau nyetok satu kilo terus aku juga beli bawang merah nih daun bawang terus juga ada wortel ini satu seperti ini seribu lima ratusan teman-teman untuk wortel sudah dipungkus-pungkusin seperti ini nah ini aku lagi pilihin ya untuk wortelnya terus aku juga beli kentang kentangnya isi tiga gitu lima ribu rupiah nih teman-teman jadi aku beli dua terus aku juga beli cabai merah ini lombok merah ini harganya 2.500an untuk lombok merahnya dan aku beli dua gitu dan pasarnya tuh gak terlalu rame banget ya mungkin karena aku datangnya tuh siang dan ini sudah mulai dihitung ya teman-teman jadi aku juga beli gula terus aku beli teh daun bawang pokoknya yang habis ya emang gak ada sih ya di rumah dan aku juga beli rohiko ya satu renteng gitu oke sudah selesai ya ini jadi aku udah mau bayar dan langsung aja yuk nanti kita unboxing di rumah nih dan ini aku udah sampe ya teman-teman ini sudah di rumah yuk langsung kita mau unboxing apa aja yang aku belanjain nah tadi itu di toko frozen food ya pertama aku belanja ini tadi aku beli apa tadi cemilan gitu ya ini langsung aku masukin teman-teman ke lemari piring terus ada kopi ada saus dan ada juga saus sambal untuk nuggetnya nanti mau aku masukin ke kulkas aja ya tadi aku beli nugget 2 terus sosis 1 gitu terus ini aku juga beli beras berasnya tuh 57 ribu ya kurang 5 kilo terus aku beli mama lime yang kecil aja yang 2 ribu terus aku juga beli teh sari wangi nih sari wanginya aku beli cuma 3 ya soalnya aku beli teh yang apa tuh namanya teh urak-urakan ya teh apa namanya ya ini ada kentang juga ya tadi 10 ribu rupiah terus untuk bawang merah ini tadi setengah kilo 11 ribu ada bawang putih 6 ribu ya teman-teman ini 1 per 4 terus tadi ada cabai cabainya aku beli cuma 1 per 4 5 ribu rupiah terus ada rohiko rohikonya 1 renceng aku gak tau ya tadi harganya berapa nih lanjut ini ada wortel aku beli 3 ribu rupiah dan daun bawang ya seribu rupiah terus ada cabai merah juga nih tadi 2.500 ya dan ada teh untuk tehnya nih teh 99 ini tehnya enak loh teman-teman harganya tuh 5 ribu rupiah satunya aku beli 2 10 ribu dan ada gula putih 13.500 1 kilo nah ini dia ya belanjaan aku untuk di pasar tadi tadi ada minyak goreng ada sirup juga aku beli pokoknya buat stok puas aja terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyaksikan